Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pertama Kita belum kepikir nih Bahwa bakal banyak bahan tentang plastik Jadi kita belum menyiapkan Untuk sampai PL2, PL3 Jadi kita cuma tentang plastik Trendnya di dunia Kemudian tahun 1933 ditemukan Polyethylene, 41 Segala macam Kemudian Kita ketemu lagi masalah kontroversi jadi kita tayangan berikutnya kita bikin ini jadi PL2 ya plastik yang kedua kita membahas argumen tergantikan apa enggak tergantikan sih gitu kan jadi masih ada pendapat yang tidak tergantikan dan kita pada saat itu netral ya setahun yang lalu setahun yang lalu kita udah ngoblin soal plastik tahun yang lalu dan kita masih pada posisi netral ya dan kita ketemu bahan tentang ya cerita ini Om Freddy yang share kemudian kita gali dan sejarah plastik ya sejarahnya dari mana sih teman-teman ikuti yang plastik yang ketiga ya itu agak unik juga tuh sejarahnya dari mana gitu hanya dari sebuah permainan gitu ya tapi ternyata waktu itu gede itu impactnya dan yang keempat kita udah bahas pengembangan polimer beberapa pengembangan polimer tapi kita juga belum kebayang waktu itu ya kenapa sih masih semangat gitu ya pengembangan polimer dan kita di seri yang kelima kita malah ngebahas manfaatnya telah banyak dan telah banyak menyelamatkan manusia segala macam dan kita waktu itu sudah menyimpulkan bahwa situasinya akan jauh lebih baik bila sampahnya terkelola itu aja plastik sih gak ada ini bahwa udah udah menunjukkan kelebihan-kelebihannya dan banyak perjasa ya termasuk nyelamatkan biwa manusia segala macam di rumah sakit dari mulai infus sampai suntik sampai transfusi darah dan tapi makin kesini makin kerasa dorongan untuk alternatif bioplastik itu makin dan kita ketemu juga teknologi-teknologi baru ya dari jamur dari gang-gang laut kita expose ya pingkong jagung juga udah biasa ya kata yang unik itu yang dari gang-gang laut dan dari jamur tertentu itu bisa mendekati sifat plastik virgin plastik dia bisa tahan api bisa kedat air bisa bisa untuk ngantongin baso panas gitu ya nah bahkan dia bisa membuat ini om packaging bahkan bisa dibuat packaging dan dia mempunyai tekstur yang seperti kulit kekuatan yang malahan gang-gang laut tapi yang gang-gang laut itu dan kita sebetulnya banyak jadi bisa dikembangkan nah kemudian nah yang ke-6 kita udah makin menggali kenapa sih masih pada semangat gitu kan karena kenyataannya katanya selama ini 9% hanya 9% yang di-recycle persen itu tipe apa aja ya kita udah banyak bahas ya dari mulai waste processing juga kita bilang giliran majoritas adalah multi-layer sama kantong resek itu yang selama ini belum belum ada teknologinya kecuali teknologi tinggi seperti ya di Sido Harjo tapi daya serapnya cuma satu pabrik itu kan di Sido Harjo dan dan kita kenyataannya dan ini juga diangkat waktu tamu kita Pak Nandunan Kishor Profesor Nandunan Kishor kita benar 5 gram kalau dia kasih ilustrasi itu 5 gram mikroplastik itu sekira-kira seberat kredit kart kredit kart itulah yang kita konsumsi saat per tahun setiap manusia tinggal 5 gram itu kurang lebih 5 gram itu kurang lebih sesendok teh sesendok teh sama dengan beratnya sebuah kredit kart ke Tata Nandun ya ya sebanyak itu nah dan nah Om Syarir di Lala memang ngajak ada kerjaan nih sustainable packaging apa sih kita kerjain kita survei kita lihat standarisasinya ternyata terus kita ikut workshop ternyata negara-negara ASEAN ini yang di guiding principle pertama aja udah ininya poin pertamanya diarahkan untuk mencari alternatif biobased plastik ya dan kemudian benang merah berikutnya kita dari tayangan pertama kita udah bilang itu itu nih ada presentasi dari salah satu narasumber dari Norwegia yang saya cuplik yang saya ikut webinarnya dia presentasi saya cuplik dia bilang masalahnya di South East Asia nih jadi yang kececer masuk ke got ke sungai itu terbesar itu kejadian itu di South East Asia ya memang ternyata kerjaan yang di-assign ke Om Syarir dan Om Syarir ngajak saya itu memang fokusnya di ASEAN di negara-negara ASEAN di di anjur standarisasi polimer dan kualitas recycle harmonisasi regulasi untuk food contract segala macam lah ya mesti digaikan principle pertama nih ada lagi banyak guiding principle dan technical requirement beberapa jadi itu tapi itu bahan workshop lah ya kita gak bahas sekali disini dan dari workshop tersebut juga nah ini fokusnya ASEAN kan ternyata negara-negara ASEAN memang yang hubungannya ada dengan plastik treaty apa enggak saya tanya gak dijawab tapi memang katanya kan PBB lagi nyiapin plastik treaty yang katanya tinggal 2 lagi nih akan apply dan 119 negara-negara PBB harus tanda tangan shop itu juga ternyata kita belajar sesuatu ini adalah institusi di dunia yang ternyata mempengaruhi sikap dan kebijakan dunia terhadap plastik kalau kita lihat mulai dari UNFCCCC itu terkait dengan climate change kemudian WHO terkait dengan kesehatan trade organization perburuhan ya ILO kemudian intergovernment standard on climate change organisasi climate change juga OECD OECD ini economic cooperation tapi dia banyak sekali mengangkat plastik dan banyak mendanai proyek-proyek pembersihan sungai laut segala macam ya kemudian trade jadi urusan perdagangan nih umtat customs biar cukai organisasi biar cukai dunia ini menyangkut penyelundupan plastik yang kita angkat sampai ada cuplikannya ada selorohannya siapa komedian yang beken di Amerika tapi asalnya dari South Afrika lupa lagi namanya ada selorohannya dia kita lihat nanti di perilaku itu ada cuplikan selorohannya kemudian food and agriculture nah SBA STA ini adalah anak unit subsidiary organisasi di bawah FCCC jadi dia scientific dia lebih spesifik ke scientific dan teknologi advice yang terkait dengan climate change jadi mereka ini tergabung dalam sebuah kumpulan yang dari segi science yang terutama SBA TN yang dari segi science dan mereka menentukan panel polusi dunia dan anjuran ke negara-negara di dunia urusannya apa ini kemikal jadi sampah jadi polusi dan dampaknya ke climate change sampai saya bikin t-shirt jadi oh rupanya plastik itu punya kaitan erat dengan climate change belum lagi produksinya kan produksinya kan juga terkait dengan produksi minyak segala macam dia minyak bumi itu mengaksikan nafta dan nafta itu adalah hulu yang paling awal bahan baku untuk bikin biji plastik itu yang kita dapat dari salah satu narasumber ya waktu sebelum seminar jadi terkait banget om rupanya jadi ini menambah lagi bukan cuma masalah 9% yang di recycle kita konsumsi 5 gram itu ternyata hubungannya erat dengan climate change sehingga organisasi yang concern yang ikut-ikutan menentukan policy panel untuk plastik itu terakhir masuk untuk climate change inilah PBB anak organisasi satu-satunya yang sampai Paris agreement segala macam ini dia yang UNFCC jadi terkait banget dengan climate change rupanya gitu makin jelas ya kalau teman-teman obrolan sabot mungkin ada yang kalau yang dari obrolan-obrolan kita kan kita masih masih di level masih di level fakta masih di level faktual yang kita lihat berdasarkan informasi data kemudian berdasarkan apa yang juga yang kita alami sendiri bahwa kita masih melihat yang kita bahas adalah apapun sampah yang kita buang itu sampai ke laut kan gitu ya yang waktu itu kita bahasnya beberapa kali itu adalah itu gitu jadi kita baru di level baru di tingkat itu gitu sementara ini kan sudah di level kebijakan dunia dan di kita juga waktu itu kita sudah obrol bahwa plastik yang kita buang di depan rumah pun pada dasarnya akhirnya ke laut di laut kemudian mereka merubah menjadi makro plastik mikroplastik nanoplastik yang efeknya kepada manusia kita juga sudah bahas juga dari efek itu kemudian pengaruhnya kepada climate juga bahkan kita sempat ngobrolin juga kenapa kok bisa sampai climate ada ikan paus cuman kan kita masih di level situ ada ikan paus yang mati karena makan plastik juga nah sementara ikan paus sebenarnya itu adalah penghisap karbon kulitnya itu menyerap karbon kulitnya itu bisa menghisap atau menyerap karbon sehingga bisa pengaruh juga pada saat paus tidak ada karbon lebih banyak jadi kita sudah public sampai situ sekarang ini ada informasi mengenai kebijakan dunianya sekarang kita juga dampaknya yang tidak terlalu langsung tapi rupanya dari workshop dan dari kenyataan ini makin kerasa dampaknya itu langsung dampaknya dekat dekat banget hubungan sebab akibatnya itu lebih dekat daripada yang kita bayangkan sebelumnya gitu iya makanya nah kemudian ada anjuran lagi ini juga sesuatu yang kita belajar kan di pekerjaan itu kita disuruh mensek standardisasinya udah ada apa enggak ya dan regulasinya ya ternyata dianjurkan lebih rinci lagi panel badan ini gitu ya mengenai apa yang harus kita lakukan dengan plastik ini atau apa yang kita lakukan dengan perubahan perubahan cuaca ini perubahan iklim ini gitu semuanya salah satunya anjuran anjuran salah satunya yaitu yang di ASEAN itu gitu iya di ASEAN lebih dikencengin gitu karena penyebabnya banyak di ASEAN gitu kebocorannya sampai ke laut lebih dikencengin di ASEAN gitu tapi anjuran dan guidelines untuk policy soal recycle soal kemasan seharus gimana segala macam itu udah banyak mereka keluarkan dari badan-badan ini termasuk apalagi yang saintifik dan teknologi ini ya tapi belum mengikat kan katanya yang akan mengikat secara hukum nanti di plastik treaty karena semua anggota PBB yang ada 119 negara itu disuruh tanda tangan nah isinya treaty-nya apa itu tentu mengikat semua negara kalau udah tanda tangan itu jangkanya 3 tahun jangka waktunya dan sudah berjalan 2 tahun eh sudah berjalan 1 tahun jadi mesti 2 tahun lagi proses negosiasi bikin guidelines bikin recommendation segala macam mungkin nanti kalau udah jadi lengkap banget tapi memang ya perlu 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 polisi perlu polisi perlu kebijakan-kebijakan yang mendasar ya omnya sampai ke level masyarakat gitu aturan-aturan dan guidance ini gitu tidak hanya sampai di level negara ini kan baru sampai ke level negara habis negara negara harus membuat peraturan turunan ya kan gitu ya atau peraturan itu harus diturunkan kepada masing-masing daerah dan harus bisa sampai kepada masyarakat ya itu dan menurut menurut saya menurut saya sih ya kayak plastik ini memang kayak jadi penjahat banget ya omnya tadinya kita sampai tayangan yang keempat dan kelima kan kita mesti agak netral kan ayo menurut anda gimana gitu tergantikan apa enggak segala macam gitu kalau saya masih tetap netral menurut saya kita harus tetap tetap netral gitu bahwa plastik ini sementara ini memang belum ada yang bisa menggantikan sampai suatu saat nanti bisa ada yang menggantikan dari segala sisinya karena plastik sudah mempertikan dia bisa menggantikan bahkan besi bahkan peralatan peralatan besi dia bisa gantikan dengan plastik dan itu malah bisa bertahan malah lebih baik daripada besi itu sendiri sehingga saya belum tahu persis bagaimana kemudian nanti pengganti substitusi plastik ini bisa menggantikan kekuatan si plastik itu tapi yang jelas adalah mungkin kalau menurut kita harusnya kita sepakat nih om bahwa bukan kemudian kita tidak menggunakan plastik sih bukan plastik kemudian digantikan sama sekali kalau menurut saya ada produk-produk tertentu yang memang harus plastik gitu atau ya itu gak sih om itu om yang saya pernah share juga saya lupa di tayangan keberapa kita pernah share teknologi baru untuk memblending jadi gini kebanyakan sekarang ini yang dari singkong yang dari apapun gitu ya untuk mendapatkan kecuali yang kita pernah angkat tuh yang dari gagang laut dan dari jamur jenis jamur tertentu di Eropa yang gak usah dicampur dengan virgin plastik pun dia bisa tahan panas tahan hentakan segala macam ya tahan impact sama dengan plastik tapi kebanyakan karena dari tubuh-tubuhan yang banyak dari sitok macam-macam itu mereka campur dengan virgin plastik nah yang baru yang waktu itu kalau gak salah salah satu pulisan besar lah ya di Eropa kita pernah expose juga dia menemukan teknologi baru dalam memblendingnya yaitu sampai tingkat monomer selama ini kan nyampur polimer nyampur polimer polimer itu bukan konstituen yang paling basic rupanya konsumen situen yang paling itu adalah monomer jadi monokul lebih kecil lagi ya dan kalau dicampurnya di tingkat monomer lebih bisa blending untuk recycle lebih baik untuk blending virgin plastik dengan bioplastik juga bisa lebih baik dan hasilnya diharapkan lebih biodegradable gitu ya tapi itu juga belum selesai jadi baru penemuan monomer aja apa hasilnya bisa sama biodegradable-nya dengan bioplastik 100% apa enggak belum ketahuan jadi kita mungkin sementara ini ya sampai obrolan kita yang ke-7 ini kita sekarang sudah lebih lebih mendapat banyak informasi lagi bahwa ternyata ada sudah ada panel di lembaga di organisasi dunia yang membuat aturan-aturan tertentu tentang plastik dan yang yang pasti mungkin kalau sekarang ini lebih kepada pengelolaannya dulu deh yang benar pengelolaan kita pemahaman kita sudah benar kemudian pengelolaannya benar maka apapun nanti misalkan digantikan pun itu kita sudah terbiasa dengan pola ini jadi enggak kaget-kaget banget jadi kita mungkin tetap kembali kepada obrolan-obrolan kita dan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita buat yaitu bahwa yang penting itu adalah dari sisi pemahaman manusianya dan pengelolaannya kita belum bisa menghilangkan plastik sama sekali tapi mungkin membatasi dan mengelola limbahnya itu harus benar dulu nah itu exactly yang om freddy bilang mengelola sampahnya ya di tayangan yang ke-6 plastik yang ke-6 yang kemarin kan itu saya kebetulan berdoa om Sarir om Sarir angkat mau ganti dengan biopolimer ini enggak boleh dicampur sama virgin plastik yang lain virgin plastik aja ada PET ada HDPE LDPE PP itu enggak boleh dicampur makanya di Jepang terbiasa ke botol minuman sama tutup botolnya itu barahannya beda mereka udah terbiasa itu dipisah dimasukkan sampahnya ngebuangnya ngebuangnya berbeda karena ini enggak bisa di-recycle kalau dicampur ini plastik yang ada aja sudah ada 3-4 jenis stereo foam lain lagi yang harus dipisah nah gimana kalau ada biopolimer biopolimer pun nanti ada berapa macam lagi makin banyak jadi tempat sampah di rumah itu ilahannya jadi makin banyak tempatnya gitu dan kita juga belum terbiasa dengan pemilahan-pemilahan tersebut jangankan pemilahan plastiknya pemilahan dari pemilahan botol plastik dengan yang lain aja kita belum terbiasa botol dengan tutupnya itu ternyata dipilah di Jepang kita harus dipilah nah betul seperti itu ya itulah jadi menurut saya kita kembali kepada kesimpulan itu maksudnya kesimpulan itu belum berubah kita tetap rekomendasikan kalau misalkan itu bisa menjadi sebuah rekomendasi kepada pembuat kebijakan yang pertama itu adalah pemahaman masyarakat tentang plastik ini apa pengaruhnya kemudian pengelolaan limbahnya kemudian pengelolaan gaya hidupnya artinya dengan kalau kita bisa tidak menggunakan yang plastik kenapa kita harus menggunakan yang plastik yang seperti seperti itu kemudian baru dipilah lagi plastik mana di level producent mana yang boleh dipakai plastik mana yang tidak boleh pakai plastik dan badan-badan ini juga tahu sebetulnya bahwa masih belum selesai research and development-nya biopolitan dari bahan-bahan yang banyak tersedia jadi makanya guiding prinsipenya itu kaliman pertama adalah anjurannya dan anjurannya kepada negara-negara ASEAN coba kembangkan bioplastik gitu aja maksudnya buat alternatif ya entah gimana gitu isu lain daripada dari substitusi plastik ini adalah mengenai harga dan itu isu yang sangat sensitif di masyarakat gitu ya seperti misalkan di beberapa daerah yang sudah menerapkan dengan ketat bahwa setiap toko tidak boleh menyiapkan kantong plastik gitu itu sudah dilakukan tapi kalau untuk di tingkat pasar tradisional mereka belum bisa apa-apa kalau gantinya dengan bioplastik dan lebih mahal ya jelas tapi kalau dengan kain dan di reuse berkali-kali kan udah banyak supermarket yang lakukan supermarket udah banyak itu tadi yang saya bilang yang belum bisa disentuh itu di tingkat pasar tradisional ya pasar tradisional jadi itu memang ya ya di sekitar rumah saya juga karena saya tinggalnya sekarang di kampung ya belanjanya sih semua masih banyak pakai plastik tradisional misalkan kita mau beli ini lah kita dari rumah udah bawa nih kita mau beli ayam gitu harus pakai plastik disananya gitu kalau misalkan langsung ngeceplongin ke kain kita kan bahaya juga gitu habis gitu campur sama yang lain tapi beberapa toko langganan udah hafal sih saya berusaha reuse jadi plastiknya itu kalau belum lecek belum rusak belum potol itu banyak saya simpen kumpulin saya bawa lagi 2-3 kantong jadi kalau saya belanja saya reuse saya gak ngambil plastik yang dari dia yang di rumah disimpen aja banyak saya reuse lagi gitu masalah standarisasi dan regulasinya dia bilang lebih detil lagi ternyata ya kita tau lah memang ada fase kalau di life cycle nya nih ya kemarin kita bahas life cycle sebuah produk ya sampai ada diterangkan apa sih life cycle assessment gitu ya jadi di tahap chemical si raw dan semi raw material dan kemudian dia udah jadi bahan jadi jadi kemasan jadi botol jadi ember jadi segala macem dan pada saat dia jadi sampah di 3 fase ini harus diregulasi jadi regulasinya bukan cuman menyeluruh kurang 1 disini kurang 1 ini di rumah belum ada iya ya di rumah itu kan disini di material pada saat dipakai kalau ada ini jadi chemical phase material fase pada saat fase kimia fase produk atau fase material fase penggunaannya iya fase material itu bisa dibagi lagi ya fase dia nyampe karena fase jadi material aja bisa nyampe di toko tapi dari toko kemudian ini kurang 1 kalau menurut saya kita usulkan aja ini kurang 1 ini ini bisa dilakukan ini bisa ini berlaku misalkan Jepang bisa yang sudah punya sudah punya pola pemikiran pemilahan dari rumah sudah sangat baik tapi kalau untuk Indonesia menurut saya sih belum ya maka perlu ada aturan-aturan fase konsumen sebuah satu aturan lagi jadi benar jadi fase konsumen itu ada dibagi lagi itu nanti fase di tingkat penjual pembeli dan di rumah iya harus lebih spesifik ngatur bangsa kita ya di screen terima kasih ini ada penemuan ini adalah inovasi kemasan makanan dari pelepah pinang pengganti styrofoam karya anak bangsa pelepah adalah kemasan makanan sekali pakai yang terbuat dari pelepah pinang untuk menggantikan styrofoam yang sulit untuk terurai styrofoam merupakan salah satu sampah plastik yang banyak ditemukan karena hanya sekali pakai inisiatif ini dikalahkan oleh foodloss initiative nah itu pelepah pinang banyak gak sih di kita om oh pinang banyak om makanya ada lomba panjat pinang itu karena pinangnya banyak oh iya berarti banyak ya tapi dengan seiring waktu lah dengan seiring waktu perkembangan kota perkembangan manusia sekarang pinang jarang ditemukan saya aja jalan-jalan sekitar rumah sini di kampung saya nih saya gak nemu pohon pinang nah itu tadi contohnya kan dia menggantikan styrofoam dari pelepah pinang paling gak kemasan styrofoam dan dia lebih biodegradable paling gak ya tapi dia gak sebutin harganya itu pasti untuk skala yang tidak terlalu besar iya tapi dan harga dibuat dibuatkan kepada konsumen ya kalau misalnya styrofoam dilarang mau gak mau orang lari ke sana atau ya gimana lah kalau volumenya banyak besar harusnya produksinya masalah harusnya bisa lebih murah masalahnya masalahnya di pohon pinangnya iya kenapa gak kita bikin perkebunan pinang khusus nah kalau sudah diperkebunankan maka harganya jadi pasti beda juga ini kan menggunakan sampah-sampah pohon pinang juga pohon pinang yang sudah tua daunnya ngelupas kemudian dikumpulkan ya ya olah tapi kalau sudah dikelola menjadi sebuah perkebunan akan ada hitung-hitungan juga kan untuk menjual pelepah pinangnya betul tapi kalau dia masal kan bisa lebih murah semua juga kalau masal bisa murah harusnya saya gak tau lah itu ya tapi ujung-ujungnya itu lah ujung-ujungnya adalah pemahaman dari kita pemahaman dari produsen kesadaran itu aja ini bahan harga menjadi perbincangan karena plastik masih ada dan lebih murah om kesimpulannya jadi apa om dari obrolan kita ini yang terakhir ini kesimpulannya kalau saya sih ya karena udah terlibat dalam pekerjaan dan dengerin banget gitu ngikutin banget presentasinya di guidelines prinsipenya itu kerasa banget gitu nafas dan mesej yang mereka mau sampaikan seberapa keceng mesejnya guidelines prinsipenya satu aja ada beberapa poin poin pertama itu adalah kembangan bioplastik dia bilang jadi dan melihat betapa badan-badan dunia yang terlibat ternyata intinya adalah badan-badan yang terlibat dengan kesehatan custom perdagangan dan climate change itu sendiri jadi saya sih merasa ini desakan makin kenceng cuman mereka dari bioplastik itu researchnya belum selesai belum tuntas blending ini jadi ya pokoknya kembangin aja deh arahannya kembangin aja deh melakukan R&D sendiri ada baiknya mungkin ya Om kalau misalkan kalau kita kan waktu itu workshopnya juga teman-teman KLH ikuti ya Om ada dari jadi sambil menunggu sambil menunggu risetnya itu selesai riset studinya selesai dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan untuk kampanye sebetulnya kampanye 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 mengenai kesadaran itu sampahnya belum sampai belum sampai ke belum menyentuh ke semua masyarakat agar sampahnya tidak tercecer dan agar terpilah dari rumah dengan benar itu aja ya itu aja dulu dan tentu saja bahayanya gitu ya mereka belum mikirin bahayanya ini mereka bisa dengan santanya main hp sambil bakar sampah asapnya ke muka mereka tidak masalah itu aja itu aja terjadi di depan mata saya gitu saya tegur lebih galak kan ini sampah-sampah gue tempat-tempat rumah gue yang lebih parah bawa anaknya gitu loh masih bagus sudah saya bakar sambil gendong anaknya gitu bakar sampah iya gitu sambil gendong anaknya pada saat sampah terbakar dia harus nungguin supaya gak terlalu besar mungkin jadi dia ambil kursi lah duduk deket tempat sampah itu sambil gendong anaknya sambil main hp juga iya pemandangan yang umum gitu di kampung-kampung iya sekolah deket rumah saya sih ya tempat bakar sampahnya itu deket sama warung tempat anak-anak jajan jadi anak-anak lagi gitu yang kena itulah makanya jadi mungkin kita bisa gabung kita bisa usulkan om untuk itu tadi ya jadi kalau saya nanti ketemu dengan teman-teman KLA sambil menunggu studi tadi sambil mencari alternatif tadi yang dalam bentuk studi menjalankan anjuran tadi kita bisa siapkan dulu masyarakatnya gitu siapkan masyarakatnya dengan kampanye dengan penyadaran kita gabungkan dengan yang pernah kita abudin juga salah satunya mengenai apa om ada reward dan punishment gitu punishmentnya sih harus kencang kalau saya bilang untuk pengelola di daerah ya ada di guiding principle masih guiding principle yang pertama juga poin ketiga itu mereka ngomong tentang waste management jadi apa sinergize harus disinergikan waste management di negara-negara asli harus ada keseragaman segala macam ya waste management teman-teman jadi pengumpulan sampah gitu kan saya kan udah ngalamin ini semenjak keluar dari real estate nggak ada yang ngumpulin sampah saya yang ada yang ada usaha syukur-syukur bisa memberikan bentuknya menjadi semacam aspirasi gitu ya teman-teman pembuat kebijakan oke om kayaknya waktu kita juga sudah tinggal berapa menit lagi yang kira-kira seminggu lagi kita akan bahas jadi kita dapat bahan lagi electric vehicle kita udah sampai ke yang 5 ini bisa nyusul plastik nih saking serunya karena kalau plastik udah sampai ke 7 ya ini sampai ke 5 jadi kebetulan di yang seri ke 4 itu kan narasumber kita bilang teknologi recyclenya masih belum berkembang segala macam apalagi di Indonesia jadi dan pembangkit kita juga masih banyak batu barang segala macam ya jadi makanya terkait banget nih tayangan kita saling sikulnya saling terkait jadi outcome-nya jadi dua jadi kita ngebahas disini ini spesifik kita belajar bagaimana negara adidaya di timur itu yang produser produser mobil listrik yang paling besar dia sadar dia sadar dia sadar akan ada sekian ribu ton sampah baterai libah B3 sehingga dia udah libah B3 baterai-baterai mobil ini dan udah terjadi gitu 2022 aja udah buton gitu ya dan dia aturannya aturannya seperti apa nanti kita share di tayangan ini aturan apa yang dia buat nanti lebih detail kita obrolin di tayangan berikutnya kita nanti ada renewal energy terkait juga dengan sini dengan ini gitu ya dan kita circular economy circular economy yang kebetulan dipicu oleh Om Sarif dan Om Sarif itu nanti ternyata Jepang itu udah tiga tahap bukan dua tahap lagi tahap ketiga apa sih gitu di circular economy bahan baru di sini juga bahan baru jadi kita paling gak lihat ke Cina bagaimana dia menekan kemungkinan dampak dari ribah lingkungannya itu dengan regulasi dengan aturan yang ketat Om kita ketemu di obrolin yang akan datang tentang tentang elektrik di high cost dan seputar dan seputarnya sampai ketemu di obrolin yang akan datang sampai ketemu makasih Om bye Om selamat menikmati